Terima kasih telah menonton! Ukurannya berapa itu? Itu ukurannya udah ada disini Jari-jarinya 3,5 meter buat bola Terus tinggi tabungnya 3 meter Eh, terus jendelnya 4 meter Oh, I see Tapi kira-kira Berapa ya biaya untuk pengecatannya? Pengecatannya kira-kira sih Per meter tuh 50 ribu Wow, mahal juga Iya, makanya mahal banget Udah gitu rumahnya gede kan Kita pasti keluar banyak duit ini Wah, kalo kayak gini sih Aku gak sanggup Aku keluar aja lah Jangan-jangan, bantuin lah Dua doang sama das niar Dab, jangan Dab Ya, Dab sama safety pergi Gimana ya? Das, berarti tinggal kita berdua dong Lah, gak ada dia juga Aduh, sendiri dong berarti Nah, sahabat edukasi Itu tadi teman-teman kita ya Mereka sedang berkumpul Kemudian berdiskusi bagaimana cara mengecat Padahal ternyata yang mereka itu Tidak disuruh ngecat ya Mereka itu disuruh untuk menghitung Berapa banyak biaya yang akan dibutuhkan Untuk membeli cat Dan mengecat gedung yang ada Mereka sudah lari duluan Karena dipikirnya disuruh ngecat Nah, teman-teman Ketika kalau kita lihat Bentuk dari gedung ini Bentuk dari gedung ini Merupakan bentuk bangun ruang sisi lengkung Yang mana disitu terdiri dari tabung Di temboknya Kemudian atapnya itu setengah bola Seperti kubah Nah, ini Terdiri dari tabung dan juga bola Nah, bangun ruang sisi lengkung yang seperti ini Kalau kita mau menghitung luas permukaannya Maka kita menghitung luas permukaan Dari tabung dan juga bola Nah, untuk mengetahui itu Kita tahu bahwa luas permukaan dari bola Itu adalah 4 PR kuadrat Maka luas permukaan dari setengah bola Adalah setengah dikali dengan 4 PR kuadrat Itu menjadi 2 PR kuadrat Nah, kemudian luas permukaan tabung Luas permukaan tabung itu seperti yang kita tahu tadi Sama dengan luas alas Ditambah dengan luas tutup Ditambah dengan luas selimut Itu sama dengan PR kuadrat Ditambah dengan PR kuadrat Ditambah dengan 2 PR kali T Nah, selanjutnya kita lihat Bentuk dari gedung yang ada Jadi gedungnya itu berbentuk tabung Kemudian atapnya kubah Setengah bola Jika jari-jari lingkaran dalam rumah Itu adalah 3,5 meter Dan tinggi dinding adalah 3 meter Sedangkan luas bagian pintu dan jendela Seluruhnya 4 meter persegi Dan biaya pengecatan Adalah Rp50.000 per meter persegi Berapakah uang yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya Untuk membayar biaya pengecatan gedung tersebut Nah, kita lihat ya Tingginya itu 3 meter Itu adalah tabung tanpa alas dan tutup Karena yang kita cat hanya temboknya Plafonnya tidak perlu kan Lantainya juga tidak perlu Jadi temboknya saja Tanpa alas dan tanpa tutup Kemudian bentuk atapnya itu adalah bentuk setengah bola Nah, maka kita harus hitung dulu Pertama luas selimut tabung Kemudian dengan luas penukaan setengah bola Kita ketahui jari-jari bola itu 3,5 Atau 7,2 meter Kemudian tinggi tabung itu adalah 3 meter Kemudian luas sebagian pintu dan jendela seluruhnya 4 meter persegi Biaya pengecatan itu adalah Rp50.000 per meter persegi Kita hitung dulu pertama Luas selimut tabung itu sama dengan 2PR dikali tinggi Sama dengan 2 dikali 22 per 7 Dikali dengan 7 per 2 Dikali dengan tinggi 3 meter Luas selimut tabung sama dengan 22 dikali 3 Maka luas selimut tabung sama dengan 66 meter persegi Nah, luas jendela dan pintu itu adanya di tembok ya Ada di tembok, ada di selimut tabung ini Itu adalah 4 meter persegi Maka jendela dan pintu ini harus kita kurangi dengan jendela dan pintu Karena mereka ini tidak dicat ya Maka luas yang dicat adalah 66 meter persegi Dikurangi dengan 4 meter persegi Sama dengan 62 meter persegi Nah, selanjutnya temboknya kita sudah tahu luas dari tembok Sekarang kita menghitung luas dari atapnya Atapnya itu berbentuk setengah bola Dengan luas permukaan setengah bola itu adalah setengah dikali dengan 4PR kuadrat Dikali dengan 22 per 7 dikali dengan 7 per 2 kali 7 per 2 Maka luas permukaan setengah bola sama dengan 77 meter persegi Maka dari ini kita bisa menghitung biaya pengecatannya Jadi biaya pengecatannya itu adalah Luas permukaan selimut tabung Luas permukaan tembok Ditambah dengan luas atapnya Kemudian dikalikan dengan biaya pengecatan per meter persegi Nah, didapatkanlah 62 meter persegi Ditambah 77 meter persegi Dikalikan dengan 50 ribu rupiah per meter persegi Itu didapatkan sama dengan 139 meter persegi Dikali dengan 50 ribu rupiah meter persegi Ini didapatkanlah hasilnya adalah 6.950.000 rupiah Jadi agar bangunan ini semuanya itu bisa dicat dengan baik Maka pemiliknya harus mengeluarkan uang sebesar 6.950.000 rupiah Kurang 50 ribu, 7 juta 50 ribunya buat anak-anak yang tadi yang duduk-duduk dan menghitung ini semua Untuk beli gorengan dan segala macamnya Semangat Pak untuk mengecat, semangat, semangat Itu dia tadi bagaimana kita menghitung luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung Yang itu terdiri dari tabung dan juga setengah bola Dan masih banyak bentuk-bentuk bangun ruang sisi lengkung di dalam kehidupan kita Yang itu kombinasi dari beberapa bangun ruang sisi lengkung Entah itu tabung dan kerucut Entah itu tabung dan bola Entah itu bola dan kerucut dan macam-macamnya Semuanya itu tergabung dan terkombinasi Dan itu semua bisa kita hitung dan mempermudah pekerjaan kehidupan kita sehari-hari Dan sahabat edukasi, tetaplah terus belajar matematika Karena dengan matematika membuat hidup kita menjadi lebih mantul Manfaat betul! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!